Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Renungan Hari Antoraya edisi Rabu 11 Oktober 2023, mari sebelum kita memulai segala kegiatan kita hari ini kita meminta pertolongan roh kudus agar menuntun kita sehingga apa yang kita kerjakan boleh berhasil karena pertolongan Tuhan, kita berdoa Bapak yang baik pada kesempatan pagi hari ini kami datang ke hadiratmu yang kudus seraya mengucap syukur dan terima kasih syukur kami boleh bangun dalam keadaan pengeselamat kami bersyukur untuk hari yang baru atas kekuatan dan kesehatan yang kau limpahkan pada kami kami mohon kau melayakan kami untuk mengerti serta memahami firmanmu sudilah kau melayakan kami kami mohon Tuhan kau menghapuskan kami dari dosa dan pelanggaran kami dan dengar kami anak-anakmu yang berseru kepadamu di dalam nama Yesus kami undang rohmu yang kudus haleluya, amin pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab keluaran 32 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-35 firman Tuhan berbunyi demikian setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak berkatalah ia kepada Musa ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan tetapi jawab Musa bukan bunyi nyanyian kemenangan bukan bunyi nyanyian kekalahan bunyi orang menyanyi berbalas-balasan itulah yang kudengar dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari maka bangkitlah amarah Musa dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel lalu berkatalah Musa kepada Harun apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka tapi jawab Harun janganlah bangkit amarah Tuanku engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata mereka berkata kepadaku buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia lalu aku berkata kepada mereka siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemo'oh bagi lawan mereka maka berdirilah Musa di depan pintu gerbang perkemahan itu serta berkata siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepadaku lalu berkumpulah kepadanya seluruh Bani Lewi berkatalah ia kepada mereka beginilah firman Tuhan Allah Israel baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira tiga ribu orang dari bangsa itu kemudian berkatalah Musa baktikanlah diri memulai hari ini kepada Tuhan masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu kamu ini telah berbuat dosa besar tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata ah bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu dan jika tidak hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitabku telah kau tulis tetapi Tuhan berfirman kepada Musa siapa yang berdosa kepadaku nama orang itulah yang akan ku hapus dari dalam kitabku tapi pergilah sekarang tunturlah bangsa itu ke tempat yang telah ku sebut kepadamu akan berjalan malaikat di depanmu tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalas dosa mereka kepada mereka demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan harun itu amin firman Tuhan dari renungan yang sudah sama-sama kita dengar renungan harianto raya memberikan suatu tema berbakti suatu ketika ada seorang muda yang datang ke dokter untuk melakukan medical check up ia selalu mengeluh sakit pada bagian dada yang ia rasakan sejak lama setelah melewati pemeriksaan didapat bahwa ia memiliki rewet penyakit jantung ia mengharuskannya untuk mengkonsumsi obat secara terus menerus sesuai anjuran dokter bahwa mulai hari ini engkau harus mengkonsumsi obat apa yang seharusnya dilakukannya ya seharusnya dia tunduk pada perintah dokter mengapa harus tunduk agar dia bisa segera pulih atau paling tidak mencegah penyakit itu agar tidak semakin parah hal serupa juga ditegaskan Musa kepada Bani Lewi agar mereka tunduk berbakti kepada Tuhan kenapa hanya Bani Lewi karena hanya Bani Lewilah yang mau memihak kepada Tuhan bersama-sama dengan Musa saat itu kenapa mereka harus berbakti kepada Tuhan hari itu juga alasan jelas karena jika mereka juga menduakan Tuhan seperti yang mereka lakukan sebelumnya dengan suku-suku lain maka nama mereka akan dihapus dari kitab Tuhan itu berarti bahwa kematian menjadi bagian mereka Bapak Ibu sekalian setiap perbuatan dosa mendatangkan hukuman Allah yakni maut karena itu jika kita masih diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah maka kita mesti menggunakan kesempatan itu untuk memperbaiki hidup dan berbakti kepadanya seperti Bani Lewi yang diberi kesempatan oleh Tuhan melalui Musa untuk berbakti sepenuhnya setelah menduakan Tuhan sikap berbakti yang diperintahkan Musa kepada Bani Lewi hendaknya juga mewarnai kehidupan kita selaku orang percaya untuk hidup dalam kerendahan hati dan kesetiaan kepadanya oleh karena itu selagi masih ada kesempatan selagi masih ada waktu mulai hari ini baktikanlah dirimu hanya padanya amin terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang menghidup yang mengingatkan kami bahwa sungguh kami adalah manusia yang penuh dengan dosa kami mohon ampun Tuhan sungguh kami rindu nama kami tercatat dalam kitab kehidupanmu Tuhan kami rindu berbakti berjalan sejustur kehendakmu Tuhan kiranya mengatur dan memakai hidup kami masuk ke dalam hati kami dan mengharuniakan hikmat yang asal daripada Tuhan Tuhan pada pagi hari ini juga Tuhan kami hendak mendoakan untuk anggota cemaat kami yang sedang dalam kelemahan tubuh untuk kaki Elora kiranya Tuhan memberikan kelegaan Tuhan menjama dan Tuhan memberkati kami juga mendoakan untuk Nenek Kaleb yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan melihat keadaannya Tuhan tahu apa yang ia rasakan dan kami mohon Tuhan menjama bagian tubuhnya Tuhan kami juga terus berdoa untuk bayi dari Ibu Rizka yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan kami agak dan percaya anak adalah anugerah Tuhan dan kami percaya Tuhan akan memberkati anak tersebut dalam proses pemulihan Tuhan Yesus pada pagi hari ini juga kami hendak mendoakan juga untuk sendirikan kasih kami Ibu Adolfina yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan kami agak dan percaya jika Engkau berkenan Engkau akan menyatakan kuasamu Engkau akan memberikan musisatmu ini doa kami anak-anakmu Tuhan di dalam nama Yesus kami berseru memanggil namamu dan memohon kepadamu Haleluya Amin Selamat menjalani hari anugerah Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.